Halo, selamat datang kembali di Gilang Wrestling Yes, yes, saya akui SummerSlam memang tidak bisa diprediksi You will never see it coming I never see it coming SummerSlam 2020 sudah selesai, baru saja kita saksikan Kemarin saya sempat prediksi, tapi hampir semua prediksi saya tidak benar Tidak terbukti gitu ya, ada yang meleset sedikit, ada yang memang kebalik dan segala macamnya Mari kita review bersama, mari kita telah bersama Mana bagian yang menarik, mana bagian yang tidak sesuai ekspektasi alias vlog Yang pertama, sedikit kekecewaan ternyata Matchnya Apollo Crews lawan MVP US Title dipindah ke Kick-Off Show Padahal saya sudah tertarik untuk menyaksikannya Tapi Kick-Off Show, ya sudah di-skip saja ya Yang menang adalah Apollo Saya ekspektasi MVP yang menang, karena MVP lagi naik nih Lagi jadi pembicara yang bagus, jadi lagi heel yang bagus Punya faction, hard business Tapi, kita harus kecewa Saya sih yang harus kecewa, karena Apollo dapat lagi US Title-nya Dan ya, walaupun memang kita tahu ya Apollo ini Kalau untuk in-ring performance-nya pasti kita tidak bisa bilang jelek ya Karena memang sangat-sangat mantap MVP juga harus mengalah lagi, memang harus build up lagi kalau memang mau ngincar US Title Tapi tidak tahu ya, next time mau kemana Tapi menurutku dari match-nya yang dirau Si Apollo lawan MVP Lebih bagusan yang dirau daripada match-nya yang di SummerSlam ini Mungkin memang karena sudah dipindah di Kick-Off Jadi mereka agak sedikit tone down gitu ya Jadi tidak mau bagus-bagus amat Biasa-biasa saja Dan juga tidak ada title pindah Jadi ya, ya sudah namanya Kick-Off Jarang banget, sangat-sangat-sangat jarang Kick-Off ada perpindahan title Begitu Jukunya masuk opening match-nya Bayley lawan Asuka Ekspektasi saya seperti yang sudah saya bilang di prediksi Kalau Bayley akan kalah, Asuka akan menang Tapi sayangnya memang tidak sesuai ekspektasi saya Finish match-nya juga tidak begitu yang wah banget Karena memang seperti biasa Sasha ganggu, teralihkan perhatian Di pin sudah selesai Gitu doang gitu Dan memang match-nya sendiri Dari Bayley sama Asuka memang luar biasa Cukup bagus, cukup baik Cukup keren juga untuk jadi opening match ya Tapi hasilnya bisa dibilang Saya cukup kecewa dengan hasilnya Berikutnya ketemu dengan Street Profits Melawan Angel Garza dan juga Dan Andrade dengan Zelina Vega Saya berharap ada Bianca Blair Tapi tetap Zelina Vega dengan attire-nya Atau kostumnya yang Mantap Tapi Dalam match ini Montes Ford, Angel Dawkins Street Profits berhasil memenangkan lagi Jadi champion lagi Kita akui memang Sebagai tag team champion Street Profits memang bagus Performanya bagus Match-nya keren-keren Dan juga match yang sama Andrade sama Angel Garza ini Juga cukup bagus Keren banget juga Pertandingan yang Memang Kaliber untuk pay-per-view lah Mungkin bisa dibilang juga Sekaliber Summer Slam juga Dan orang banyak senang banget Dengan performanya Angel Garza Yang mana dia Ya kayak semi-semi Del Rio gitu ya Gayanya Tapi dia lebih Bisa dibilang Kalau dibandingin sama Del Rio Jauh Del Rio mah Jauh Bagusan Angel Garza gitu ya Match berikutnya Match yang di akhir Di Episode Smackdown terakhir Sebelum Summer Slam Itu dinaikin stakes-nya Yang mana awalnya Hair Versus Hair Kita kirain itu Ketika Sonya Devil Mau Nambah Stipulation-nya Menjadi No DQ Dan Loser Lifts WWE Itu Harusnya Hair vs Hair-nya Masih ada diantara itu Tiga itu Jadi Stipulation-nya ada tiga gitu Tapi ternyata Dalam Summer Slam Di Summer Slam Pay-per-view tadi Itu Hair vs Hair Kayaknya Stipulation-nya udah gak dipakai Yang ada yaudah No DQ Loser Lifts WWE Gak ada yang dipotong rambutnya Dan by the way Si Mandy Rose Dia Model rambutnya kok jadi kayak Ziegler ya Tapi yang jelas Sonya Devil kalah Seperti yang saya prediksi Ini adalah salah satu Dari dua prediksi saya yang benar Yaitu Sonya Devil kalah Mandy Rose menang Otis datang Dan pastinya Walaupun Otis gak ganggu match ya Tapi dia datang ya Itu prediksi saya Dia datang Itu aja sih Ya Cari pembendaran aja gitu Tapi yang jelas Sonya Devil kalah Dia gak Lanjut di WWE lagi Apakah dia akan ganti gimmick Atau dia akan keluar sebentar Menurutku ya Dia akan keluar sebentar Karena memang Lagi ada masalah Mau istirahat terlebih dahulu Rehat sejenak Secara psikologis gitu ya Matchnya sih sebenernya biasa aja Ya lumayan juga Tapi memang Konklusi Ataupun ending Dari storyline mereka Cukup Decent Cukup Fantastik lah Untuk sebuah Feud Yang menarik Dari Divisi wanita Yang ada di WWE Yang bisa dibilang Hari-hari ini jarang ya Yang semenarik itu Tanpa title Match berikutnya adalah Dominic Mysterio Melawan Seth Rollins Dominic yang Ada Klipnya dia diantar Sama orang tuanya Kayak anak-anak Baru masuk sekolah Pertama kali ya Itu Datang Pakai Tire Ataupun baju Yang kayaknya Motifnya Ataupun desainnya Pernah dipakai Mysterio Dan juga Si Rollins Datang pakai Kostumnya Remy Mysterio Waktu di Halloween High Vogue Di WWE WCW Tahundra Pakainya 96 Atau 97 Itu Tujuannya untuk Mengejek Mysterio Dan di match ini Kita harus Acongi jempol Dan juga beli salut Dan tepuk tangan Yang sambil berdiri Kepada Seth Rollins Karena performanya Dominic Sebagus itu Itu karena Seth Rollins Yang bisa Sell Move-nya Si Dominic Sangat keren Karena memang Ketika Ketika bermain Gulat Kita harus Timbal balik Kita harus Menjual Membuat Seolah-olah Pukulan Dan juga Movesnya Menjadi Lebih menarik Dan Seth Rollins Berhasil Dia menunjukkan Performanya Sebagai Seorang Yang bisa disebut Face of the company Pegulat Yang salah satu Pegulat terbaik Saat ini Seth Rollins Dan memang Ini membuat Performanya Dominic Jadi berkesan Dengan Dengan Performanya Rollins Yang menerima Movesnya itu Dengan sangat keren Keseluruhan match Bisa dibilang Sangat oke Sangat mantap Dan enak banget Nontonnya Dimana Maknya Si Dominic Istrinya Misery Juga terlibat Dalam disini Ada storyline Yang dicerita Murphy juga jadi Kayak asistennya Rollins Bagus juga Dan Gak mengecewakan Ini bisa dibilang Salah satu match terbaik Di SummerSlam Apa? Salah satu match terbaik Di preview SummerSlam 2020 ini Bisa dibilang Yang paling terbaik ya Dari Dari dua Main eventnya Yang akan saya jelaskan nanti Dan Pertanda ini Hasilnya ya Dimenakan Rollins Saya ekspektasi Dominic menang Karena memang Mau bikin kontroversi Untuk SummerSlam Tapi di SummerSlam Tidak ada kontroversi Hanya kejutan aja ya You will never see it coming Ya jelas Match ini Saya gak bisa Melihat dan Tahu Siapa yang akan menang Ternyata Rollins Tungg yang menang Match berikutnya Lagi-lagi Asuka Harus melawan Salah satu Dari Shasha dan Belly Yaitu sekarang melawan Shasha Di match ini Si Asuka Belum menang ya Belum menang Harusnya Asuka nih Pas saya nonton Asuka ini Saya harap Harus menang Harus mendapatkan Sebuah title Dalam SummerSlam ini Saya berharap Dia menang Lawan Shasha Banks Ya memang Tidak sesuai predisi saya Tapi ya memang Si Asuka menang Lawan Shasha Banks Yang lagi-lagi Deliver Sebuah pertandingan Yang sangat mantap Shasha Banks Sama Asuka mantap Belly sama Asuka mantap Jadi yang bikin mantap itu Kayaknya Asuka deh Jadi Asuka harus Mendapat sebuah title Di SummerSlam Ternyata memang Dia dapat dari Shasha Dan ini Bisa dilihat Dari endingnya Ketika Asuka dapat Championnya Melihatlah Si Shasha Sama si Belly Kayaknya Bakal ada Sebuah genjang-ganjing Gak tau nih Nanti mau gimana Saya juga gak bisa Memprediksi Karena predisi saya Sebelumnya salah juga Tapi yang jelas Saya senang banget Dengan Asuka Mendapatkan kembali Titlenya Walaupun bukan Seperti Aspektasi saya Belly Karena Belly udah lama Ya Shasha baru sebentar Dan Asuka menang Yaudah lah Itu sebagai Hadiah Untuk fans Asuka Asuka bisa mendapatkan Titlenya kembali Dan tetap di raw Dan ini akan menjadi Gonjang-ganjing Untuk Belly Dan Shasha Bagaimana kedepannya Kita lihat saja nanti Match berikutnya Yang ternyata Bukan main event Yaitu WWE Champions Drew McIntyre Randy Orton Drew McIntyre Randy Orton Melakukan Sebuah match Dengan cerita Yang sangat Oke Sebuah match Yang intens Physical Old fashion Dan Epic Dan endingnya Tidak Sesuai ekspektasi Banyak orang Dimana orang Dibelihin Diberi petunjuk Rumor Apa segala macam Kalau Randy akan menang Randy akan menang Orton akan menang Tapi ternyata Drew McIntyre Retain Saya tidak kecewa dengan hasilnya Tapi Tidak sesuai prediksi saya Gak apa-apa Oke-oke aja Drew McIntyre Masih banyak waktu Untuk melawan Feud sama orang lainnya Apakah mungkin Feudnya akan berlanjut Kita lihat saja nanti Bisa juga dikategorikan Randy Orton Sama si Drew Sebagai match terbaik Di SummerSlam 2020 Tapi menurut saya Lebih baik matchnya Dominic Sama Seth Rollins Karena ceritanya Lebih Lebih keren Karena build up Rivalnya sangat panjang Antara Cerita Misterio Dan Rollins Dominic terlibat Sekarang ibunya Dominic Juga terlibat Match terakhir Yang ternyata adalah Main event Yaitu Braun Strowman The Finn Tidak sesuai Espektasi Kualitas matchnya Storylinesnya Moves-moves yang dilakukan Banyak orang yang kecewa Banyak orang yang kasih Grade rendah Untuk match Si The Finn Sama Braun Strowman Yang ditunggu-tunggu Kalau ini adalah Sebuah match yang monstrous Build upnya bagus banget Rivalry Storyline-nya bagus banget Intense-nya pada saat Di Smackdown Juga bagus banget Tapi di matchnya Kok gitu aja Banyak yang kecewa Ngasih grade jelek E lah D lah F lah mungkin ya Yang saya lihat juga Agak bosan Melihat pertandingan Si Braun sama Si The Finn Gitu-gitu doang Walaupun memang Extreme ya Mereka false count anywhere Dimana-mana Bisa terus balik lagi Kering gitu Nggak Nggak The Finn banget gitu loh Walaupun Kelihatan banget The Finn kuat Braun Strowman Susah payah Untuk melawan The Finn Tapi akhirnya Sesuai ekspektasi Sesuai banyak prediksi Kalau The Finn Yang menang ini adalah Salah satu dari dua Prediksi saya yang benar Prediksi saya yang benar Soalnya Devil Yang kalah Disini The Finn yang menang Itu prediksi saya Dan memang benar The Finn yang menang Dan satu lagi Endingnya Setelah selesai The Finn Mendapatkan universal title-nya Yang mungkin akan berganti Dengan topeng The Finn Ada seseorang yang datang Tiba-tiba Spears Spears Itu adalah The Big Dog The Guy Mister Uwa Roman Reign Back Return Kembali lagi Di Selama selam tahun ini Yang ditunggu-tunggu Dinantikan Dirindukan Walaupun kemarin Ada sedikit kontroversi Waktu West Romania Di kalah pandemi Dia nggak mau datang Tapi sekarang mungkin Ngelihat bagaimana WWE perkembangannya Mungkin dipaksa juga Sama Vince McMahon Karena WWE ratingnya Lagi rendah Datang dia Nyepir The Finn Ternyata dia bukan Cuma masalah sama The Finn Dia turun Nyepir Braun Strowman Nah Ini membuat orang Beranggapan Dengan baju yang dipakai Tulisannya Wreck Everyone And Leave Dengan bentuk Muka yang marah Ngabrak-ngabrik Semuanya Mukulin The Finn Mukulin Braun Strowman Orang berpikir Dan mungkin sudah confirm juga Kalau returnnya Rain Sebagai Hill Atau orang Karakter jahat Di Weekly show Smackdown Nantinya Itu tadi Review saya Terhadap SummerSlam 2020 Pay-per-view The biggest pay-per-view The biggest show of the summer Di kalah pandemi Dengan penonton virtual Luar biasa Banyak hal Banyak hal yang Tidak sesuai ekspektasi Tapi tetap Menyenangkan Tetap seru untuk ditonton Ada match yang bikin kecewa Tapi ya Sudahlah ya Tapi finishnya Memang Walaupun Match main event Si Braun sama The Finn Tidak begitu menarik Tidak begitu oke Dan bagus Ternyata ada Datangnya Rain Membuat SummerSlam Menjadi sangat spesial Dan tagline You will never see it coming Memang benar-benar layak Untuk SummerSlam 2020 Terima kasih sudah menonton Boleh setuju atau tidak Support dengan subscribe Saya Gilang Dari Gilang Wrestling Terima kasih sudah menonton